Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Altcoins Update dan Altcoins Update hari ini kita mau review Dimension ya ini request dari the first comment lagi di previous video yang Celestia, Evo, dan Jupiter jadi kita mau review progress dan perkembangan dari Dimension itu seperti apa dari segi price action ini requestnya dari Pak Rian Prayudi ya thanks kok ya Dimension sepertinya menarik nih kok ya oke kita bakal coba untuk review seputar Dimension ya nah teman-teman sekalian mungkin saya tambahkan juga si Polkadot ya ini dari Mr. Roni Saputra the first two comments ya yang saya lihat ada coinnya ya sebenarnya ada Mr. Pajar Ramadan ya dia request say tapi say setelah saya lagi naik harganya ya jadi udah jalan gitu kan ibaratnya ya maybe kita bahas nanti ya di lain video terpisah oke so for now let's talk about Dimension ya nah kalau kita lihat pergerakan perkembangan market hari ini Bitcoin sempat nanjak lumayan di sesi I think sesi London ya dari Asia ke London memasuki sesi New York akhirnya kembali mengalami rejection dan terkoreksi lagi tapi memang kalau saya boleh berpendapat sih teman-teman kelihatannya market overall lagi nungguin CPI besok jadi untuk kondisi analysis yang akan saya bagikan terkait dengan Dimension ataupun dengan Polkadot kelihatannya nanti bisa jadi tidak relevan ya tergantung dari CPI besok ya but hopefully CPI besok bisa ngasih pergerakan yang impulsif dan eksplosif ya buat market crypto dan semoga saja sesuai dengan ekspektasi para pengamat dan analis bahwa angka inflation akan mengalami cooling down lagi yang artinya akan berpotensi untuk bullish bagi market per hari ini teman-teman sekalian ya we have a slightly good news coming from Bitcoin dominance dimana progress Bitcoin dominance itu tertekan ya cukup signifikan dan ini menyebabkan altcoins itu punya pergerakan yang lebih bebas dimana saat ini mendominasi itu Ethereum ya kalau kita ngeliat Ethereum dominance itu bergerak sebaliknya dan memang kalau kita lihat it's more like a break and retest senario jatohnya ya dan kita ngeliat dia nanjak jadi kalau kita lihat lagi selain dari Ethereum dominance harusnya kita juga cek ya wait a minute others dominance ya harusnya nah disini dia dan kalau kita ngeliat dari others dominance sih sebenernya gak bullish yang dimana banget ya tapi so far dia naik perlahan-lahan dan ini masih sama dengan previous yang analisis ya yang saya bahas sama teman-teman kemarin itu di total 3 jadi kalau kalian ingat di video yang selestiah ya Evo and Jupiter itu saya ada sempat memberikan pandangan ya seputar pergerakan dari total 3 yang mana kala kalau kita ngeliat total 3 disini ini pas banget ya langsung dapet ya total 3 itu dia ada retest terhadap salah satu area order block dan dia membentuk ascending triangle pattern jadi ekspektasi kita adalah breakoutnya ini bisa ngasih keleluasaan untuk pergerakan terhadap altcoins ya memang sih dia breakout tapi gak terlalu impulsif yang kayak gimana banget jadi saya pun disini kalau bisa bilang ya teman-teman ini kamu bisa extend trendline nya dan jatohnya apa dari yang kecil ini itu jadi seperti ini nah ya lebih kurang artinya apa teman-teman lebih kurang kita sama-sama masih di dalam triangle cuma bedanya kalau tadinya triangle nya kecil ini triangle nya lebih besar dan mungkin seperti ini guys ya nah tuh ya lebih kurangnya guys jadi kalau misalkan nanti ketekanlah ya total 3 setelah pergerakan yang miniatur ini atau internal ini tiba-tiba dia reject kayak gini nah ini kamu jangan kaget mungkin memang kita perlu retest lagi terhadap beberapa level di bawahnya dan itu artinya ada further correction buat altcoins ya walaupun hari ini dia naik mungkin further correction masih bisa berlaku dan berlangsung kira-kira seperti itu itu sebagai intro aja nah kita sekarang mau bahas tentang dimension ya dimension ini adalah coin baru listing di Binance per Februari 2024 semenjak itu kita ngelihat progres pergerakan harganya turun terus ya sampai dengan minggu ini kelihatan ada tanda-tanda kebangkitan ya minimal kalau lihat dari sini ya bisa lah ya dia membentuk kayak semacam bullish harami candlestick pattern pada perspektif weekly tapi masih butuh 4 harian lagi jadi CPI besok dan kondisi pergerakan bitcoin besok saya rasa akan jadi trigger penting ya untuk dimension apakah kita bisa dapatkan bullish engulfing pada perspektif weekly close di akhir pekan ini atau kita ngelihat dia hanya membentuk buntut ke atas aja yang artinya beli sekarang terlalu tergesa-gesa yaitu bayangan yang saya bisa lihat dari pergerakan price action saat ini dan memang kalau kita ngelihat ya by progress ini kan trend di perspektif time frame daily ya kita cuma bisa lihat trend dimension itu kecenderungan bearish kita bisa lihat dia terus tertekan dia terus tertekan dia terus tertekan terutama terutama nih paling penting adalah pasca gagalnya dia breakout dari falling wedge ini ya sebelumnya saya juga sempat pantau dimension dan expecting untuk dia segera breakout namun sayangnya gagal breakout dan terjadi percepatan trend tentu saja ini juga gak lepas dari kondisi perang ya pada saat itu Iran melepaskan tembakan drone ke Israel dan akhirnya tekanan jual terjadi ya secara masif saya ingat banget di bulan April soalnya teman-teman sekalian setelah itu turun 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 sampai satu titik akhirnya ada indikasi dia reversal namun kalau teman-teman perhatikan ini tuh ada support resistance nah support resistance ini belum di breakout jadi dengan gagalnya dia breakout dari sana aja kita udah tahu oh ini masih bisa melanjutkan pelemahan nah sekarang kalau kita lihat di pergerakan saat ini teman-teman ya ini tuh gak ada support resistance yang kuat yang saya lihat adalah dia terus-terusan secara konsisten creating lower low sampai akhirnya satu titik disini ada satu buah bear sorry bull candle yang kita bisa marking disini sebagai area order block ya kenapa saya marking di level itu karena kalau kalian perhatikan ini setelahnya disambut dengan bearish engulfing yang sangat kuat bahkan sampai 3 bear candle sekaligus ya untuk meneruskan pelemahannya pada dimension jadi kalau saya boleh berkesimpulan satu selain disitu ada order block kamu juga bisa lihat bahwa technically disini terdapat support and resistance ya dikisaran 1,5 dollar ya jatuhnya kayak 1,5 dollar lah ya kalau kita bilang ya ini 1,5 dollar artinya 1,5 dollar ya lebih kurang area situ lah ya ya tipis-tipis teman-teman 1,15 dollar saya gak oh gak bisa ya 1,15 dollar gak bisa ya teman-teman ya dapetnya di bawah malah ya oke so ya anyway 1, ah shit ya saya pengen dihasil-hiasil dikit aja ya biar dapet aduh susah teman-teman ya yaudahlah ya tapi teman-teman ngerti maksudnya saya ya ya ini mungkin ya semacam support resistance yang terbentuk pada perspektif time frame daily karena technically dia kena reject terus berkali-kali di sana dan pada akhirnya menyebabkan tekanan jual sangat agresif terjadi dari titik terkonsentrasi di level tersebut bahkan hari ini kalau kita lihat dia kelihatan akan closing membentuk pin ya pin bar atau doji bahkan dan ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas sell off dari level tersebut jadi kalau saya boleh berasumsi ini saya sih belum pakai indikator ya saya pikir exponential moving average tuh bener ya MA21 kelihatan banget soalnya biasanya kalau kondisi kayak gini tuh MA21 pertama mendominasi sebenar-benar sebagai selling pressure dan menunjukkan trend yang bisa dibilang secara dynamic ya jadi dia ya itu kita bisa bilang resistance dynamics ya atau resistance dynamic resistance jadi dia mengikuti pergembangan dari harganya dan yang kita dapatkan ya rejectnya pas disitu ya dalam arti mungkin secara sederhana kalau bisa dimensionnya katakanlah dia claim disini dia main di atasnya membentuk struktur yang bullish baru mungkin saya lebih confident ya ibaratnya untuk follow up minimal untuk si dimension sendiri dia harus main di atas area resistance itu dulu kalau belum berhasil kayaknya jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan bahwa oke ini kayaknya reversal gitu ya itu sekilas yang kita lihat dari time frame dailynya ya berikutnya kita coba untuk bedah dari perspektif time frame 4 jam ya ini kalau 4 jam saya melihatnya disini lumayan ya agak kompleks ya lumayan berantakan teman-teman tapi mungkin kalau saya boleh mengambil high point ya satu high point yang akan saya highlight adalah the most recent high pointnya which is ini harusnya dari body candle ya nah itu kita bisa marking seperti itu dan kita dapati saat ini dia benar-benar ketahannya pas precisely di level yang sama jadi kalau teman-teman marking kita bisa marking bodynya seperti ini dan itu jatuhnya di sekitar 1,5 18 dollar right normalis di level itu nah secara struktur kalau teman-teman follow up time frame hourlynya sebenarnya kelihatan menarik sebab ini harganya itu membentuk uptrend ya di time frame kecilnya hourlynya jadi kamu bisa lihat disini dia creating higher high kemudian ada higher low ya nah ini pullback nih tuh dia ngambil low point dia pullback habis itu dia create higher low dia create higher high lagi pullback sampai sini higher low consolidate a bit and then dia break out and then dia going up lagi nah sekarang kalau misalkan mau dimanfaatkan ini tuh ada struktur yang terbetuk di internalnya dan yang saya lihat disini adalah terdapat fair value gap ya atau imbalance jatohnya nah lebih kurang seperti ini kita bawa ke samping that's it there we go ya guys ya lalu kalau mau dicari ya sebenarnya order block ada pun disini temen-temen kenapa di level tersebut karena setelahnya disambut dengan pergerakan yang sangat amat impulsif ya jadi kita ngelihat di level tersebut dan kalau saya gunakan Fibon Retracement from the very bottom to the top I guess itu level yang akan confluence dengan Fibonacci 62% Retracement artinya golden ratio nah dengan progress kayak gini berarti kamu bisa antisipasi kemungkinan dimension balik turun dulu gitu ya dekat level itu nanti lihat dia testingnya kayak gimana kuat atau enggak mantulnya ya reaksinya kayak gimana atau jangan-jangan sell offnya agresif sehingga dia turun lebih cepat dan membablas istilahnya area-area tersebut ya kalau misalkan dia sampai break di bawah low point ini ya antisipasi aja ini berarti kamu anggap sebagai proses market structure shift jatohnya kayak gini dan dia berarti ready untuk creating lower low lagi ya artinya dari daily responsenya itu sangat-sangat impulse dan agresif menyebabkan dia mengalami reversal full dan kembali mengalami penurunan lanjutan ya itu pandangan saya seputar dimension semoga cukup jelas Pak Rian berikutnya request dari Mr. Roni Saputra dia requestnya adalah polkadot jadi kita bisa lihat teman-teman bagaimana proses pergerakan dari polkadot ini udah lama juga saya nggak review sih jadi mungkin saya hapus semuanya dari awal dan kita ngeliat lagi progressnya nah teman-teman one of the good news dari polkadot adalah disini terdapat trendline dan trendline itu sebetulnya sudah berhasil di break ini kalau kita lihat jatohnya apa sih ini adalah level yang mungkin memang perlu di retest before dia either naik lagi atau melanjutkan kelemahan tapi kalau dilihat sekilas ya lebih kurang kayak gitu dan kalau dari segi struktur ada pun disini sebenarnya terdapat level support and resistance ini bener-bener pas banget di kisaran 5,7 dolar ya kayak dari Google teman-teman sekalian ya jatohnya kayak begini kita bisa marking seperti ini saya bawa ke samping nah teman-teman lihat sendiri nah ini kalau saya pakai Fibonacci juga from the very bottom ya to the very top jadi kita cuma menggunakan external external swing aja low disini high disini nah ini dapat nih 62% retreacement holding di level tersebut untuk perspektif weekly atau sedang berusaha pertahankan di level itu pada perspektif weekly kalau lihat dari daily ini belum kelihatan tanda-tanda positif ya yang kita bisa lihat teman-teman disini ya ini mungkin kalau kalian mau coba hubungkan trendline perhaps bisa seperti ini ya kamu bisa perhatikan atau kalaupun tanpa trendline sebetulnya kita bisa mengacu pada struktur sebelumnya low point terakhir disini dia creating lower low gitu kan ya disini kamu bisa lihat prosesnya terjadi dalam keadaan progress yang impulsif juga dan dia creating lower low nah yang menarik adalah disini terdapat liquidity sweep karena dia terlihat seperti false break atau fake out dia bantu balik lagi diiringi dengan adanya morning star pattern so dengan progress kayak gini ini sebenarnya dilema antara polkadot itu bisa mengalami rebound ya which is dia mengalami reversal dari sini setelah dibawa konsolidasi untuk beberapa waktu atau well ini sebagai sign aja kalau there's not enough buyers ya jadi kalau udah kondisi konsolidasi kayak gini biasanya saya mempertimbangkan jangan-jangan ada orang yang piling up order mereka melakukan akumulasi beli disini cicil ya dan ini bisa dilakukan oleh para wheels tentunya karena kalau perspektif daily sampai ketahan kayak gitu ya dia butuh kekuatan uang atau kapasitas uang yang sangat besar ya nah sementara kalau misalkan lihat dari progress 4 jamnya yang terjadi sebelumnya tuh sangat-sangat parah guys ya kita bisa lihat disini mengatakan ini valid sebagai market structured shift setelah sempat ada pullback dia cuma ngambil high point ini doang habis itu dibanting turun dalam satu move ya ini kalau saya pakai Fibonacci jatuhnya saya yakin ini kisaran level-level crucial nih kayak 79% di tracement tuh ya 62% sih udah berhasil di break namun ada 0,79% yang saat ini masih berfungsi sebagai area resistance-nya lalu kalau saya cek ya ini kalau kita cek teman-teman sandainya kalian menggunakan stochastic oscillator atau stochastic RSI ini masih ada potensi dia turun dan lagi kalau kita lihat disini ini kan prosesi ya ini open interest kalian bisa lihat terjadi penurunan agresif memang open interest-nya juga turun which is ini sebenarnya sebuah pertanda kalau misalkan kondisi kayak gini tuh ada kecenderungan atau tendensi market itu udah mulai apa ya kalau kita bilang ya kekurangan order kali jatuhnya ya jadi kita ngelihat walaupun dia naik kayak begini ini tuh lebih ke orang yang melakukan profit taking atas sell short position mereka karena di saat harga naik ini posisi open interest-nya juga dalam keadaan turun jadi ibaratnya kalau saya open sell short begitu saya take profit pelan-pelan kan open interest berkurang-berkurang berkurang-berkurang tuh karena order-nya udah mulai kembali balance dan kita bisa lihat teman-teman posisi yang terjadi saat ini saya pikir ini naiknya dot bukan karena adanya aksi buying yang kuat melainkan baru sebatas orang profit taking dari sell short-nya mereka yaitu sementara jadi saya gak tahu ya apakah ini bisa dikatakan valid reversal atau tidak cuman kalau misalkan acuannya sekalipun kita melihat dari time frame 4 jam paling ideal sih kalau bisa dia ngambil high point ini dulu jadi ini adalah titik dimana kamu harus melihat dia ambil baru kita katakan ini valid mengalami reversal total ini adalah high point ini adalah low point dan kalau saya belum pakai VWAP coba kita lihat pakai VWAP nah dari sini well kita udah bermain di atas VWAP sih jadi at least ada dukungan ya dari situ berpotensi untuk menciptakan satu base area supaya si Polkadot ini bisa bertahan dan mungkin ya dengan dia ngebentuk kayak begini ini kan ascending triangle pattern ya hopefully dia bisa meneruskan pergerakannya disini jadi kalau kita lihat dia valid mengalami perubahan struktur ya pada time frame 1 jam dimana kamu bisa lihat dia secara konsisten mulai create higher high jadi disini starting dari sini higher high higher low higher high and then ya dia start consolidating ini yang saya bilang teman-teman di awal dari video ini kemungkinan market bakal nungguin CPI besok jadi CPI besok bakal ngasih kunci pergerakan tuh antara dia bakal begini atau ternyata dia reject lagi ya hopefully sih dia bisa breakout jadi kalau misalkan dia mengalami reversal total pada perspektif time frame 4 jam kamu juga bisa perhatikan itu artinya di daily dia sudah berhasil create higher high dan dia keluar dari area konsolidasinya nah ini berarti minimal untuk mid term aja saya cukup ya bisa dibilang cukup confident lah ada potensi perubahan struktur yang valid bisa terjadi pada perspektif time frame seperti daily karena disini pun termasuk trend line yang penting untuk dipertahankan ya oleh si bear gitu ya oleh si the bear ya kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan seputaran old coins hari ini dimension polkadot dan juga tadi kita ada bahas sedikit bitcoin dominance serta total 3 semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa kembali di update for bitcoin cheers god bless and see you guys again bye-bye guys